Viral di media sosial video seorang pengendara motor tertabrak mobil pemadam kebakaran. Video tersebut diunggah di berbagai media sosial salah satunya Instagram Info.negeri. Pada Kamis 1 Juli 2024, belakangan diketahui pengendara motor tersebut merupakan anggota polisi. Dilansir dari Instagram Info.negeri, korban merupakan anggota polisi. Peristiwa itu terjadi di Bone Balango Gorontalo pada Rabu 31 Juli 2024 korban tertabrak mobil damkar yang hendak menuju lokasi kebakaran. Akibat peristiwa itu, anggota polisi itu mengalami patah tulang di bagian tangan kiri. Polisi menyebut pihak sopir damkar dan korban sama-sama memiliki kelalaian. Terima kasih telah menonton!